Peringati hari anti korupsi pada 9 Desember lalu, aparat Kejaksaan Negeri Tabanan membagi-bagikan stiker bertema anti korupsi kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat membuat masyarakat mencegah terjadinya tindakan korupsi. Beginilah salah satu upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tabanan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat mencegah terjadinya korupsi. Dalam rangka memperingati hari anti korupsi, aparat Kejaksaan Tabanan membagikan kaos dan stiker kepada masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan, Atang Bawono, menjelaskan pihaknya sendiri sudah berupaya bertindak dengan profesional dalam menangani kasus-kasus korupsi khususnya yang ada di Tabanan. Langkah lain yang dilakukan Kejaksaan sebagai upaya mencegah aksi korupsi, salah satunya adalah dengan membuat program Jaksa masuk sekolah dan juga membentuk sabar pungli. Data-data yang ngasih pada kita, tidak berlalu banyak ya. Tapi kita membutuhkan kerjasama antara. Tema yang diangkat pada hari anti korupsi tahun ini adalah hati yang bersih tegakkan integritas kerja profesional untuk Indonesia tangguh. Melalui tema dan peringatan hari anti korupsi yang diperingati setiap tanggal 9 Desember ini, diharapkan pemberantasan korupsi bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum lain sehingga mampu menekan laju tindak pidana korupsi. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Terima kasih. Eh udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya disini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.